Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Didi Pras senang sekali hari ini kita bisa membuat video ya setelah beberapa hari kita tidak upload ya teman-teman nah di video kali ini kita akan upload video mengenai USB EEPROM atau pembaca EEPROM yaitu seperti ini USB programmer CH341 ini adalah programmer yang sangat murah meriah teman-teman untuk harganya sendiri cuma 60-40 ribu rupiah kebetulan saya kemarin beli dengan harga 40 ribu rupiah ya kurang lebih seperti itu Halo teman-teman fungsinya ini untuk apa ya ini fungsinya untuk membaca dan juga menulis dan juga menghapus EEPROM atau EEPROM atau EEPROM di mana kita menemukan EEPROM EEPROM bisa kita temukan pada mainboard televisi LCD atau LED TV tabung juga ada memorinya terus di STP juga ada memorinya jadi jika teman-teman mempunyai STP atau televisi LCD yang ngeblank atau siaranya tidak bisa menyimpan itu bisa dikarenakan IC memorinya yang rusak atau korup untuk contohnya seperti ini teman-teman ini adalah mainboard televisi Changhong teman-teman ini kebetulan rusak dan ini ada contohnya ini dia dengan seri 24 sebentar nggak kelihatan serinya BL24C32 jadi itu adalah ciri-ciri IC memory ya biasanya 24L berapa gitu seperti itu dan wujudnya ini seperti ini ini wujudnya SMD dengan delapan kaki ada juga yang wujudnya agak besar yang biasanya ditemukan di memori televisi tabung Oke teman-teman untuk menjalankan IC ini sorry untuk menjalankan alat ini kita perlu yang namanya sebuah aplikasi atau software untuk membantunya ya teman-teman di sini kita menggunakan yang namanya USB CH programmer ya ini dia ini dia kalian bisa download di Google juga ada di internet banyak sekali ya ini kalian tinggal download saja dengan nama seperti ini softwarenya CH341 programmer interface-nya seperti ini kita besarkan ini ada ada open file save buffer data to file ada read data from chip daurat chip ada iris chip iris chip ini untuk menghapus kalau write chip ini untuk menulis verify ini untuk verify datanya ini ada bit per lain ini ada buat program ini untuk detect chip ini kalau kita detect dia the face is not detected karena ini belum terpasang ya teman-teman oke kita pasang teman-teman disini kita butuh alat lagi yaitu kabelnya ini kabelnya ini dia kabelnya jadi kalau kalian beli itu dapat ini teman-teman oke kita pasang ini penjepit penjepit ini kakinya nomor satu itu yang ada warna merahnya warna merahnya jadi kita posisikan kita posisikan kita pasang ke kaki yang nomor satu pada IC memory oke kita coba pasangkan disini ya nomor satunya ada disini maka yang warna merah ini hadapnya kesini oke kita pasang jadi yang kabel merah itu untuk pin nomor satu nah kira-kira seperti ini hasilnya langsung saja kita pasang di bagian eeprom ya teman-teman jadi disini ada eeprom dan juga ada bios jangan salah pilih kita pilih yang eeprom oke untuk teman-teman yang baru saja datang ke channel ini saya ucapkan terima kasih banyak jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman oke ini saya ulangi pasangnya yang di eeprom ya sekali lagi yang slot yang belakang diperhatikan untuk posisi kakinya jangan sampai keliru setelah itu kita pasang ke komputer ke port USB nya cek cek itu USB nya oke kita tancapkan ke USB slotnya di komputer lalu akan lednya menyala merah dan kita coba untuk deteksi menggunakan PC nya di aplikasinya atau di software nya oke ini terdeteksi teman-teman terdeteksi 24C32 ya 24C32 nah ini dia jadi tadi kan 24C32 ya bl.24C32 ini sudah terbaca coba kita baca filenya firmware nya seperti apa dan ini dia firmware nya cepat sekali terbacanya ini merupakan isi dari eeprom tadi eeprom televisi led changhong 43in jadi isinya seperti ini teman-teman kalau dibaca ini adalah file .bin ya bukan hack bin jadi formatnya beda dengan hack coba kita save kita save kita beri nama changhong43 untuk menjaga-jaga kalau nanti ada kerusakan di firmware nya kita sudah punya ya walaupun firmware-frameware seperti ini itu sebenarnya sudah ada banyak ya teman-teman di online atau di google di internet itu kalian tinggal browsing aja insyaallah banyak ya nah kalau seperti ini bagaimana bang yang berarti kalau seperti ini teman-teman sudah bisa mengoperasikannya ya sangat mudah ya saya kira tidak sulit yang penting ada kemauan tinggal kita belajar jadi intinya kita beli alatnya dulu harga yang cukup murah sekitar Rp40.000 sampai Rp60.000 dan juga yang tidak kalah penting ya sebelum kita pasang aplikasinya kita install driver nya dulu teman-teman jadi kalau tidak di install driver itu dia tidak akan terdeteksi jadi jadi ada driver nya sendiri kalian ngeceknya di my computer atau this PC kalian klik manage this PC manage lalu kalian pilih ke device manager jadi biasanya kalau belum di install driver nya itu dia akan tanda tanya atau tanda pentung ya nah ini dia kita device manager lalu kita cari di bagian sini nah ini kita cari ya ini karena sudah terinstall jadi tidak ada tanda pentung nya ini kalau belum terinstall itu tandanya pentung dan USB CH nya itu aplikasinya itu gak akan mendeteksi dia akan urung terus ini posisinya dimana coba saya cari dulu ini saya juga agak sedikit lupa teman-teman di port juga tidak ada sebentar ya saya coba cek di bagian mana ini terdeteksi nya apakah di interface nah ini dia teman-teman ternyata di interface ya dia terdeteksi USB CH341 jadi seperti itu kalian cari driver nya dulu driver nya carinya dimana bang gampang saja teman-teman kalian tinggal connect di internet lalu kalian cari saja di pencarian di Google kalian ketik driver CH341 seperti itu nanti banyak sekali kalian tinggal download dan kalian install ya teman-teman file nya besar bang file nya sangat kecil teman-teman jadi gak perlu khawatir file nya sangat kecil karena tinggal download dan tinggal install ini CH340 ini kita ganti CH341 karena kita membutuhkan 341 ya nah ini dia banyak sekali kalian tinggal pilih salah satu saja oke teman-teman kita sudah sampai di penghujung video di video singkat kali ini adalah perkenalan atau cara menggunakan USB CH340 340 341 atau USB programmer yang sangat murah meriah semoga bermanfaat apabila ada salah-salah kata mohon maaf sampai ketemu di video selanjutnya saya Didi Pras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati